Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Real Madrid masih berpeluang menyelamatkan musim dengan titel Liga Spanyol. Namun, manajemen klub dikabarkan mulai mempertimbangkan mengganti pergantian pelatih. Yang bisa saya katakan adalah, saya akan membuat segala sesuatunya simpel untuk klub, karena mereka sudah memberikan saya segalanya. Ujarnya dikutip futbol Italia. Bayern München 9 tahun beruntun jadi Raja Bundesliga Bayern München baru saja membungkus gelar Bundesliga 2020-2021. Ini adalah gelar Bundesliga ke-9 beruntun Bayern yang membuktikan betapa tangguhnya mereka di kompetisi domestik. Sabtu 8 Mei 2021, Bayern resmi jadi juara tanpa perlu menendang bola. Kekalahan RB Leipzig dari Borussia Dortmund 2-3 memastikan torehan poin Bayern tidak akan terkejar. Bayern unggul jauh dengan 74 poin, Leipzig mengekor dengan 64 poin, selisih 4 poin sudah tidak mungkin terkejar. Gelar ini juga akan jadi salam perpisahan Hansi Flick yang dipastikan akan meninggalkan klub di akhir musim nanti. Pep Guardiola enggan kritik final T, Panenka, striker Manchester City, Sergio Aguero Pep Guardiola menolak mengkritisi Sergio Aguero setelah kegagalannya mengkonversi final T saat Manchester City kalah 1-2 kontra Chelsea. The Citizen sedang memimpin 1-0 ketika Wasid menunjuk titik putih buat mereka menjelang turun minum. Aguero menjadi algojonya namun harus menanggung malu ketika Panenka-nya terbaca dan ditangkap dengan satu tangan oleh keeper Chelsea, Edward Mendy. The Blues lalu membalikan keadaan di babak kedua dan menunda pesta Liga Premier City. Itu keputusannya, saya bilang padanya, buat satu keputusan dan tendang dengan penuh komitmen. Dia memutuskan untuk melakukannya dengan cara itu, kata Guardiola kepada Sky Sport. Liverpool butuh keajaiban kecil untuk lolos Liga Champion Jurgen Klopp tak mampu mengeluarkan potensi terbaik Liverpool di musim 2020-2021. Cedranya, sejumlah pilar disinyalir menjadi faktor utama anjloknya performa Liverpool. Saat ini Liverpool terseok-seok di posisi ke-6 kelas men sementara Liga Inggris 2020-2021 dengan torehan 57 poin. Liverpool baru saja mengkandaskan Southampton dengan skor 2-0. Stadion Anfield pada Sabtu 8 Mei 2021, waktu setempat atau Minggu Dini Hari Waktu Indonesia bagian Barat. Gelandang Liverpool, Thiago mengatakan bahwa timnya butuh keajaiban kecil untuk bisa lolos Liga Champion musim depan. Contra Atletico, Lionel Messi alami sesuatu yang belum pernah terjadi di Liga Spanyol. Saat berlaga Contra Atletico Madrid, mega bintang Lionel Messi mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi kepadanya selama 17 tahun bermain di Liga Spanyol. Pasukan Diego Simeone secara spesifik membuat netral ancaman Messi yang telah mencetak 9 gol di Liga Spanyol musim ini. Seperti yang tercatat oleh Opta, La Pulga menerima 9 pelanggaran sepanjang 90 menit. Sepanjang karirnya Lionel Messi tak pernah dilanggar sebanyak itu dalam suatu laga Liga Spanyol. Hakim Ziyech Sang Penyihir Hakim Ziyech kembali bersinar saat Chelsea menghadapi Manchester City. Satu golnya membantu The Blues menang 21 Sabtu 8 Mei 2021. Sepanjang laga di Etihad, Ziyech juga menjadi ancaman utama City. Ia menjadi pemain dengan jumlah tembakan on target terbanyak ketimbang pemain lain yang ditiga kali. Sebelumnya di PLFA, 17 April lalu, Ziyech membawa Chelsea menang 1-0 atas City pada babak semifinal. Pemain Maroko itu pun membawa timnya ke final. Bak penyihir, Magic Hakim Ziyech bisa meloloskan Chelsea ke final PLFA dan kini memastikan Chelsea menjaga posisinya di papan atas kelas men Liga Inggris. Anak asu Thomas Tuchel kini naik ke peringkat 3 dengan 64 poin menggaster Leicester City. Baru tampil 90 menit, Real Madrid kehilangan Sergio Ramos lagi. Sergio Ramos digabarkan mengalami cedera baru di Real Madrid dan sekarang harus berpacu dengan waktu untuk mencari klub lagi karena kontraknya di Santiago Bernabeu hampir habis. Pemain berusia 35 tahun itu baru saja kembali beraksi dalam kekalahan Los Blancos pada leg kedua semifinal Liga Champion atas Chelsea. El Real mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis di situs resmi klub bahwa Sergio Ramos telah didiagnosis dengan tendentis di otot semi-membranosus pada hamstring kirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!